Assalamualaikum, hari ini kita akan memperkenalkan transducer atau biasa dikenal dengan kamera bawah laut apabila di nelayan-nelayannya sepatutnya Iya, transducer di nelayan itu mereka bilangnya kamera bawah laut Dan ini adalah transducer Garmin yang terbaru GT20TM transducer Yang di sebelah sini ini yang 4 pin Lalu yang di sebelah sini adalah yang 8 pin Iya, yang 4 pin itu masih dipakai ya sobatul ya Karena kan 4 pin itu masih banyak fish finder yang memakai konektor tipe ini Dan untuk yang konektor 8 pin ini adalah konektor transducer yang terbaru dari Garmin Untuk modelnya nanti seperti ini ya sobatul ya Lalu untuk fitur-fiturnya apa aja Kedua transducer ini memiliki fitur yang hampir sama sobat wel Ini seperti kita lihat ada traditional sonar Habis itu max dip atau maksimum kedalaman Ada ini clear foo Clear foo dip atau clear foo kedalaman Jadi seperti ini Untuk transducer ini sendiri ini bisa dipasang di dua tipe ya sobat wel ya Untuk yang tipe ini Ini dipasang di baling-baling mesin kapal ya sobat wel ya Dan untuk yang tipe ini Ini dipasang di dekat baling-baling Atau menempel yang ininya ini Menempel di dinding kapal Jadi ini ya sobat wel ya Ini contoh tampilan konektornya seperti ini Ini yang 4 pin Untuk yang 4 pin Itu biasanya dipakai di Face Finder yang bisa dibilang Ukurannya kecil ya sobat wel ya Seperti Face Finder 250 Face Finder 300 yang lama Dan Face Finder 560 Sedangkan untuk yang ini Yang 8 pin Ini ya sobat wel ya GT20TM transducer 8 pin Nanti konektornya modelnya seperti ini Modelnya sama Hanya di Hanya berbeda di konektornya saja sobat wel Kalau 8 pin itu Udah dipakai di Face Finder dan GPS yang terbaru Misalnya 350 plus Atau 585 plus sobat wel Dan apabila sobat wel Kapal sobat wel Terlalu besar Karena kan Kabelnya ini hanya mendapat Jata panjang Sekitar 6,1 Dan bila kapal sobat wel Terlalu besar Dan kabel itu masih Tidak mencukupi Untuk ditarik ke kapal Maka kita juga menyediakan Extension nya sobat wel Sebentar ya Saya ambilkan dulu extension nya Ya Unt extension nya ini ada yang seperti ini Ini saya buka ya sobat wel ya Extension kabel Untuk transducer 585 Sepanjang 30 feet 30 feet Jika kita konversikan ke meter Itu sekitar Hampir 9 meteran sobat wel Lalu jika itu terlalu panjang Sobat wel bisa beli yang Sedikit lebih pendek Yaitu yang ini Ini Ukurannya 10 feet Atau sekitar 3 meteran Jadi kalau sobat wel Berencana membeli transducer Yang model seperti ini Maka kita sarankan Untuk diukur terlebih dahulu ya sobat wel ya Karena satu Ini kan 8 pin ya sobat wel ya ini Anda indikator nya ya Ini 8 pin Jadi Diukur dari Ruang kemudi Hingga ke Ruang mesin itu nanti seperti apa Ini adalah beberapa Contoh tampilannya Ini clear view Ini tradisional Sama Clear view Lalu ini adalah yang tradisional Dengan background Berwarna putih Jadi jika sobat wel Tertarik maka Bisa membeli ini Ataupun menambah Extra Kabel transducer seperti ini Keduanya ini adalah Ori Garmin ya sobat wel Kenapa kita sarankan Untuk paket Kabel yang ini Karena Apabila sobat wel Membeli Ini Dan memakai Kabel yang lain Maka fitur-fitur Seperti ini Nggak akan Nggak akan keluar Di tampilan monitor Sobat wel Makanya kita harus Sarankan Kita sarankan Pakai yang garmin Biar tampilan yang Seperti ini Clear view Seperti ini Itu bisa tertampil Di layarnya Sobat wel Untuk info Lebih lanjut Silahkan hubungi kami Link dan alamat Nomor telepon Ada di deskripsi ya Sobat wel Terima kasih